Terjadi lagi, oknum pegawai di kantor pemerintahan Lampung Utara terlibat kasus narkoba. Senin siang, seorang pegawai honorer di Dinas Pengairan Lampung Utara bernama Agus Tianto ditangkap polisi karena diduga menjual narkoba. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tanjung Aman, Kejumatan Kota Bumi Selatan. Dari penangkapan ini, polisi mencinta 20 bungkus sabu-sabu siap edar. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku sudah sekitar 7 bulan menekuni bisnis haramnya tersebut. Seluruh narkoba yang dijualnya dipasok oleh seorang bandar besar di Kota Bumi yang saat ini masih diburu polisi. Udah lama jadi bandar narkoba? Belum. Berapa lama? 7 bulan. 7 bulan? Iya. Dapatnya beli sabu-sabu itu dari mana? Dari bandar abu. Dengan harga berapa? 2.400.000. Terus? Ya. Dibagi berapa itu? Ya, dibagi yang 150-an. Ada kita amankan sekitar 20 paket ditugas sabu. Pelakunya pegawai honorer ya? Informasi pelaku pegawai honorer di jajaran Pemkap, Kampung Utara. Pasal yang diterapkan? Sementara kita kenakan pasal 114-112, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Selama satu bulan ini, Polisi Lampung Utara telah melakukan tiga kali penangkapan tersangka narkoba yang melibatkan pegawai di Pemkap Lampung Utara. Pada tanggal 22 Oktober lalu, dua orang Oknum Pol PP ditangkap polisi saat sedang nyabu di pos jaga rumah dinas Bupati Lampung Utara. Dari keduanya, polisi menyita satu bungkus sabu-sabu sisa pakai lengkap dengan alat hisapnya. Berikutnya, tanggal 29 Oktober lalu, seorang pegawai honorer di Dinas Perhubungan Lampung Utara ditangkap karena terlibat narkoba. Dari tersangka bernama Rio Zandova tersebut, polisi menyita satu bungkus sabu-sabu. Dan kemarin, piliran pegawai di Dinas Pengairan yang ditangkap karena terlibat kasus narkoba. Pendangkapan para tersangka ini menjadi sinyal kuning bahwa dunia foya-foya dampak narkoba ini telah masuk ke dalam kalangan pegawai pemerintahan di Lampung Utara yang harus segera dicegah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.